Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam waras kewarasan Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Kesehatan tentunya Oke ketemu lagi dengan saya Kali ini Saya ingin melihat proses Daripada pembuatan Popok kompos Dari daun-daunan Di sini di depan saya ada Bak atau blong Ember Atau bak blong air Yang saya gunakan untuk Proses pembuatan Popok kompos Dan popok kompos ini bisa digunakan untuk Tanaman buah-buahan Sayuran ataupun juga bisa digunakan Untuk pupuk Bahan bonsai Yang tentunya untuk bahan bonsai Masih dalam proses grounding Ataupun Proses pembentukan Pembesaran batang Seperti ini di sebelah saya Ini saya gunakan Pupuk yang berbahan dari daun-daun Kebetulan Di sebelah saya ini Di sebelahnya juga banyak daun-daun kering Yang nanti akan saya kumpulkan Saya masukkan ke dalam Wadah tadi Oke sekarang kita lihat Sekarang kita lihat Daun-daunan yang sudah saya masukkan Terlebih dahulu Sampai saat ini Itu sekitar setengah bulan Itu tanpa saya beri campuran apapun Hanya daun-daunan yang saya masukkan Kedalam Blong ini teman-teman Dari awal masuk Ini sudah sekitar setengah bulan Kurang lebihnya Nah Untuk hasilnya bagaimana Kita coba buka saja teman-teman Nah itulah hasilnya Sebagian sudah ada yang mulai Ya hancur teman-teman Itu yang hitam-hitam Di sebelah sini Awalnya ini yang penuh segini teman-teman Ini awalnya penuh Sampai batas ini Daun-daunan yang saya masukkan Penuh Dulu pernah saya buka Di sini banyak Apa namanya itu mogot Keluar mogot Dan ini mogotnya sudah Mati Dan sekarang berkurang Untuk volumenya Ini sudah mulai hancur teman-teman Untuk daun-daunan Ada juga yang masih utuh Ada juga sebagian yang hancur Oke untuk nanti ini Akan saya tambah lagi Saya isi lagi Daunnya Untuk daun-daun kering Nah ini banyak sekali Di sini teman-teman Oke saya kumpulkan dulu Dan nanti Akan saya masukkan ke situ Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah oke teman-teman Ini saya isi lagi Dengan batasan yang Sebelumnya Dengan batas Itu Yang tadi Kosong Ini kita isi lagi Setelah itu Langsung Kita tutup saja Tanpa diberi Cairan apapun Kita tutup rapat saja Nah setelah itu Kita diamkan Dan kita biarkan Sampai nanti Biar hancur Sendiri daun-daunnya Oke Ini adalah Salah satu cara Untuk Membuat pupuk kompos sendiri Dengan cara yang sangat Sederhana sekali Tanpa campuran apapun Hanya kita Memasukkan Daun-daun kering Atau sampah Daun-daunan yang kering Kita masukkan Kedalam blong Lalu kita tutup Dan kita tunggu Hasilnya Setelah nanti Hancur Dan bisa digunakan Untuk pemupukan Jenis-jenis Tanaman Baik buah-buahan Sayuran Ataupun Juga Dapat digunakan Untuk Bahan-bahan bonsai Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.